Intro Kali ini saya mau bercerita kisah antara Sally dan Johnny adiknya yang pergi ke rumah neneknya. Nah neneknya rumahnya ada di pinggir hutan ya. Lalu si Johnny pergi jalan-jalan ke hutan untuk berburu-burung. Seharian dia bermain ketapel untuk mencari burung dan tidak ada yang kena juga. Dia begitu kesal kenapa ternyata begitu susah untuk berburu-burung. Ketika dia pulang menjelang makan malam sore-sore dia pulang ke rumah neneknya. Begitu masuk pekarangan neneknya dia melihat ada bebek peliharaan neneknya. Dan masih dengan kesalnya dia tampil ketapelnya dan dia pide itu bebek. Wih kena. Dia sendiri kaget si Johnny kaget dia gak menyangka kalau bidikannya kena. Ini bebeknya kena mati lagi. Wah si Johnny terperanjat. Dia sedih juga. Waduh gimana nih gimana nih bebeknya mati ini. Lalu dia ambil itu bebek yang sudah jadi bangke. Dia sembunyikan dibalik semak-semak lalu dia pulang ke rumah. Sampai di rumah kakaknya Sali menanti. Dan dia berkata Johnny aku lihat apa yang kamu lakukan. Johnnynya berkata kak tolonglah jangan bilang nenek. Tolonglah jangan bilang nenek. Tenang tenang bisa diatur tenang. Selesai makan malam nenek berkata kepada Sali. Sali tolong ya itu piringnya dicuci. Lalu Sali berkata oh nek Johnny hari ini mau mencuci katanya. Sambil kakinya menendang si Johnny. Johnnynya wah kaget dia kok saya selalu cuci piring. Lalu Sali membisiki si Johnny. Ingat bebek? Ingat bebek? Aduh. Lalu Johnny mencuci piring. Karena dia takut Sali menceritakan kepada neneknya tentang bebek nenek yang dia ketapel sampai mati. Besok pagi mereka sarapan dan kembali nenek berkata. Sali kamu cuci piring. Sali berkata sambil melirik Johnny. Johnny berkata neng. Hari ini masih mau nyuci piring. Dia rajin sekali sambil dia membisiki Johnny. Ingat bebek? Johnny mencuci piring dengan muka bersungut-sungut. Dia cuci itu piring. Lalu mereka pergi mereka liburan mereka jalan-jalan pulang ke rumah makan siang. Nenek berkata Sali Johnny sudah dua kali mencuci piring. Kali ini kehidupan kamu. Oh tenang nenek Johnny itu luar biasa. Dia masih mau mencuci piring. Dia samperi Johnny lalu berbisik. Ingat bebek? Johnny cuci piring lagi ya. Berlangsung sehari, dua hari, tiga hari sampai akhirnya Johnny tidak tahan lagi. Kenapa saya masih selalu cuci piring? Aduh kakak memanfaatkan saya. Karena dia melihat saya bunuh bebeknya nenek. Akhirnya Johnny datang kepada nenek. Nek, saya mau bilang sama nenek. Bahwa kemarin ketika aku pergi berburu dan tidak mendapat apa-apa. Aku kesal, nenek. Dan aku lihat bebek nenek. Aku gak sengaja, nenek. Ya maksudku sengaja. Tapi aku gak menyangak kalau kena, nenek. Jadi aku ketapel itu bebeknya nenek. Mati, nenek. Mati. Neneknya berkata, Johnny, nenek sudah tahu. Nenek ikut melihat kamu dari balik jendela. Kamu ketapel bebeknya nenek. Lalu Johnny berkata, Nek, jadi nenek sudah tahu. Sudah. Saya hanya mengheran kenapa kamu membiarkan dirimu diperalat oleh Sali. Kalau kamu mau jujur saja, kamu tidak perlu mengalami hal ini. Aduh Johnny menyesal kenapa dari awal dia tidak jujur kepada nenek. Dari kisah ini, saya mau mengatakan bahwa jujur itu sebenarnya sikap yang lebih baik. Banyak orang takut untuk menuntut jujur. Baik di rumah, baik dengan pasangan, baik di kantor, baik dalam perusahaan. Tapi sebenarnya dengan tidak jujur, itu hanya menunda amarah yang lebih besar. Atau dengan tidak jujur, maka kita dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk sukses, kita perlu jujur. Jujur itu jalan raya menuju sukses. Karena itu raih, kesuksesan dengan hidup jujur. Salam dasyat, luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.